Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Jadi semuanya menurut aku itu harus butuh proses. Apakah ini proses salah satu pendekatan antara Stefan Pasar Ibu dengan seorang Selin? Karena kita pernah melihat mereka bernyanyi bersama. Kita bisa lihat dulu ya. Itu waktu nyanyi di Solo ya? Ya. Di awal bulan. Oh jadi waktu Stefan nyanyi di Solo, Selin ikut? Iya. Dia support banget. Kenapa sampai ikut ketika acaranya Stefan Pasar Ibu? Karena aku lagi shooting di situ. Jadi kamu sekarang mampir? Ya karena aku gak ada hiburan gitu kan. Jadi ngeliatin orang nyanyi yaudah seru aja gitu. Kenapa gak sampai kamu akhirnya narik Selin untuk naik ke atas panggung? Ya karena refleks. Karena seneng aja dia ada di situ terus aku pengen tunjukin ke orang. Hmm ada Selin nih gitu. Yang pengen kamu tunjukin ada Selinnya atau perasaan kamu dalam bentuk nyanyian? Atau? Atau apa lagi? Lanjutin dong Kak. Aku pengen tunjukin semuanya sih. Dua-duanya bisa sih sepertinya. Ya pokoknya aku seneng ada Selin di situ. Terus aku pengen orang juga seneng ada sosok Selin di situ juga gitu. Soalnya kayaknya penuh ekspresi banget ketika ada Selin. Kayak menunjukkan perasaan segala macem dalam bentuk ke lagu. Kalau kita lihat ekspresinya tadi ya. Ya kan ketika kita bernyanyi memang kita harus menunjukkan arti dari lagu itu. Dan perasaan kita sama orang-orang. Sama orang-orang terspesial ya itu kebetulan ada Selin gitu. Jadi itu perasaan kamu ke Selin sebenarnya ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang juga aku pengen langsung apa? Menunjukkan buku apa? Langsung ke orang-orang kalau lagunya itu bisa seperti ini loh gitu. Itu lagunya apa yang kamu nyanyiin tadi pas Selinnya ke atas panggung? Itu single terbaruku. Apa? Judulnya Tak Pernah Cukup. Apa? Mirasanti kan? Tak Pernah Cukup. Kita menantang Stefan Pasaribu kamu sebagai seorang musisi. Kita berikan waktu sangat sedikit. Kita tantang kamu untuk menciptakan lagu untuk seorang Selin Avengelista. Oke. Ciptain lagi ya? Mic gue. Wah. Di bawah. Enggak dong. Apa ya? Coba dari C. Dari C. Oke. Mari kita pergi. Ini diri nih? Diri. Ya. Tolong. Selin, mari kita pergi. Sayang, sini sayang. Ayo, B. Baby, sister. Oh ya. Oke. Selin Pak Pernahalibu. Jeng, jeng, jeng. Jeng, 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 jeng. Ku tak tahu bagaimana hidupku tanpamu, sepi hariku hingga, terus sepi. Terima kasih karena ada dirimu, terima kasih terus. Teruslah seperti ini. Bagus. Selin, kok mukanya kayak gak seneng sih, Selin? Eh, seneng. Kenapa sih bojaknya kayaknya seneng sih? Seneng banget. Seneng karena dinyanyiin? Bukan kan, ada anak jadi gak fokus. Oh, ada anak jadi gak fokus. Ngeliatin anak, gitu. Kan anak-anak lagi mah sama Kak Rondelano. Iya kan, anakku dimana ya gitu. Tapi kamu atau kalian pernah berpikiran untuk punya misalnya proyek bareng nyanyi gitu gak sih? Enggak ya. Kita sih gak pernah sampai sejauh ini gak pernah ada kerjaan bareng gitu. Jadi belum pernah kepikiran ya. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Kemarin ada satu momen dimana Stefan Pasaribu dia bernyanyi bukan di tempat yang biasa. Bukan di panggung, tapi di pesawat. Stefan Pasaribu nyanyi di atas pesawat iseng banget gitu. Aku memang suka nyanyi dimanapun ya. Dan kebetulan ada timku disitu banyak. Di sekitar aku itu timku. Terus aku pengen nghibur mereka aja dengan nyanyi gitu. Biar mereka semangat kerjanya nantinya gitu. Itu mana protesnya sih penumpang disitu? Itu kayaknya malam ya? Itu malam, itu malam. Dan kebetulan aku di kurusi paling depan. Dan timku semua di sekitaran. Jadi aku pelan-pelan nyanyinya gitu. Gak ada yang protes sama sekali. Gak ada yang protes. Tapi kan ini juga memang bukan kali pertama ya. Banyak juga beberapa musisi lainnya mereka juga nyanyi di atas pesawat. Dan memang bekerja sama dengan maskapai. Tapi kalau ini memang gak ada kerja sama, memang kamu iseng aja ya? Iya, lagi iseng. Lagi suka. Memang suka banget nyanyi dimanapun gitu. Oke, buat Stefan Pasaribu. Kamu sebagai seorang lelaki. Apa harapan kamu ke depannya untuk hubungan kalian berdua? Apa ya? Tetap akur, tetap akrab. Kalau memang ada projek kan nanti. Ketujang pernikahan gitu kayak apa harapannya. Jauh ya. Jauh banget ya. Jauh? Jauh banget. Yang penting yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan kita seperti ini, kita akan seperti ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita seperti ini. Seperti ini. Seperti ininya seperti apa, hanya mereka yang tahu ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap berpagi-pagi. Oke, guys. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku segera sayang padamu.